Intro Selamat datang di kanal SPICE, St. Philip's Indonesian Congregation Eastwood. Nama saya Pendeta Kian Holik, selamat menikmati kotbah-kotbah Alkitab Biyah di kanal ini. Sekiranya ada pertanyaan, dapat menghubungi kami di Instagram atau Facebook at spice.syd atau email kami di spice.saintphills.org.au Kiranya Tuhan memberkati. Kita bahas dalam beberapa minggu yang lalu mengenai topik misi dan bagaimana kita bisa berpartisipasi di dalam misi dan apakah misi itu dan bagaimana kita berpartisipasi di dalamnya. Kita jarang khususnya berbicara mengenai giving pada hari ini, mengenai memberi. Tetapi kali ini kita akan bicara khususnya di dalam relasi dengan misi dan kita harus ingat di dalam sebuah framework yang sudah diberikan bahwa misi itu bukan hanya sekedar acara, bukan hanya sebuah festival, bukan hanya sekedar minggu misi di mana kita ada di dalam setiap gereja ada minggu misi atau misi itu bukan hanya sekedar mengirim orang, tetapi misi itu adalah nadinya, denyutnya gereja. Gereja yang setia kepada Tuhan Yesus dan setia kepada amanat agung daripada Tuhan Yesus seperti yang diajarkan oleh Pastor Wilson pada minggu yang lalu ada di layar, yaitu bagaimana kita dipanggil sebagai gereja untuk kita pergi, dikatakan oleh Matius 28, kata Tuhan Yesus, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapak dan anak dan roh kudus dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir jaman. Jadi panggilan ini adalah bukan hanya sekedar panggilan yang diberikan kepada murid-murid Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu, tetapi kepada kita semua pada saat ini. Kita dipanggil untuk pergi, untuk memuridkan, untuk membaptis, dan untuk mengajarkan. Dan luar biasa saudara-saudara, kita memperoleh janji bahwa Allah akan menyertai kita sesuai dengan ayat yang tadi kita baca. Di dalam proyek misi ini, di dalam apa yang kita lakukan di dalam misi ini. Jadi bagi kita, boleh dikatakan, yang mengerjakan misi, apakah itu misi di lokal, saya tidak membedakan antara misi lokal yang kita lakukan di dalam gereja kita, ataupun juga misi ke tempat yang jauh. Tetapi sekali lagi, bagaimana misi ini bisa terjadi? Bagaimana misi ini bisa terjadi? Bagaimana misi ini bisa beroperasi? Ada sesuatu yang diberikan, bukan? Ada sesuatu yang harus diberikan, di dalam misi ini. Di dalam bahasa Indonesia, orang-orang di, atau gereja-gereja di Indonesia, biasa memakai 3D, supaya gampang ingat. 3D yaitu daya, yang pertama tenaga kita, sumber daya, yang kedua doa, dan yang ketiga guess, dana. Dan itulah yang akan kita bicarakan minggu ini, dari manusianya, dari pekerjanya, dari waktu kita, untuk berdoa, dan juga dari uang kita, dari milik kita. Dan enggak ada yang lebih cocok lagi, untuk mengajarkan hal ini, saya yakin, dari apa yang Paulus ajarkan, di dalam 2 Korintus pasal yang ke-8, kepada gereja di Makedonia. Inilah yang akan diajarkan oleh Paulus. Tapi sebelumnya, kita merenungkan, mari kita berdoa terlebih dahulu, minta pimpinan Tuhan. Bapak dalam surga, kami berdoa ya Tuhan, ketika firmanmu terbuka, di hadapan kami, dan sudah kami baca, dan sebentar lagi, kami akan renungkan, kami berdoa, supaya Engkau, boleh ada di tengah-tengah kami, dan boleh berbicara kepada kami, sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Tuhan, kami berdoa ya Bapak, supaya Engkau, boleh menyatakan kehendakmu kepada kami, dan kami pun juga boleh melakukannya, di dalam kehidupan kami. Berkati waktu kami bersama-sama Tuhan, berbicaralah kepada kami, melalui roh kudusmu, yang bekerja secara leluasa, di antara kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Jadi pertanyaannya ialah, apa, di mana, kapan, dan bagaimana umat Tuhan memberi secara, finansial. Dan kita akan membicarakan mengenai, hal praktikalnya nanti, di dalam Q&A. Jadi Q&A kali ini, pada mulai ibadah pada minggu ini, akan dilakukan langsung setelah kotbah. Jadi tolong siapkan, kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan. Jadi setelah-setelah, ini, sekali lagi masalah ini, masalah memberikan ini. Apakah itu di dalam waktu kita? Apakah itu di dalam tenaga kita? Apakah di dalam dana kita? Itu semua bergantung dengan, bagaimana komitmen kita, tingkat komitmen kita, kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena pada akhirnya, apa yang kita lihat di dalam bank record kita, apa yang kita lihat dari transaction reportnya, yang ada di online statement kita, yang kita terima mungkin setiap bulan, dari bank, kita dapat melihat, di mana, saya spend yang paling besar. Saya punya app, saudara-saudara, yang bisa rangkum, dan app ini gratis, yang luar biasa. App ini bisa rangkum, saudara-saudara, saya spend paling besar, di dalam kategori apa. Dan, siapa, vendornya yang paling besar, yang saya spend uang. Luar biasa, saudara-saudara. Bank juga bisa membantu, di dalam hal itu. Dan, kita bisa melihat di sini, bahwa apa yang saya berikan, atau apa yang saya lakukan, apa yang saya beli, apa yang saya spend, apa yang saya kerjakan, itu semua, saudara-saudara, adalah bergantung kepada komitmen kita, terhadap Tuhan Yesus. Suka atau enggak suka, sejarah kredit kita, bank transaction kita, semuanya ada, saudara-saudara di sana, dan yang luar biasa, ini bukan hanya, bisa dilihat oleh kita, tetapi juga ini, ada di bawah pengawasan, Allah yang maha kuasa. Allah melihat, apa yang kita spend, di mana kita spend, uang kita. Dan yang luar biasa, saudara-saudara, ketika kita, enggan, untuk memberi, maka pendekatan kita, biasanya, saya harus memberi. Betul enggak? Ya? Kalau misalnya, saya, kalau misalnya kita diberikan, memberi dengan tugas, begitu, pada dasarnya, maka responnya adalah, saya perlu, untuk memberi. Jika kita memberi dengan rasa bersalah, maka pendekatan kita ialah, saya takut. Makanya saya memberi. Tetapi ketika kita memberi dengan rasa syukur, saudara-saudara, maka pendekatan kita ialah, saya ingin, saya mau. Sekali lagi ya, saya ulangi ya. Ketika kita enggan memberi, maka pendekatan kita ialah, saya harus. Ketika kita merasa bahwa ini beban, tugas, maka pendekatan kita ialah, saya perlu. Ketika kita melihat ini dengan rasa bersalah, maka pendekatan kita ialah, saya takut. tetapi ketika kita memberi ini, saudara-saudara, dengan rasa syukur kepada Tuhan, maka pendekatannya ialah, saya mau memberi, saya ingin memberi, saya rindu memberi, saudara-saudara. Di mana kita pada saat ini? Apa sikap kita di dalam memberi? Ini sebuah pertanyaan yang harus kita tanya ke dalam diri kita masing-masing. Dan di dalam ayat yang tadi kita baca, di dalam perikop yang tadi kita baca, kita akan melihat bagaimana kekhawatiran Paulus, seperti yang dinyatakan di akhir ayatnya yang ketujuh. Jadi jangan tutup Alkitabnya, silahkan buka lagi, dari 2 Korintus 8 tadi, di ayatnya yang ketujuh, di akhir ayatnya yang ketujuh, saya akan bacakan. Maka sekarang, kata Paulus, sama seperti kamu kaya di dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami, demikian juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Nah di bagian awal sebelumnya, dia sudah memberikan nilai sebetulnya kepada orang-orang di Korintus. Memberikan nilai sekali lagi yang dia rangkum di sini, di dalam iman, di dalam perkataan, di dalam pengetahuan, di dalam kesungguhan, dan kasih. Oke, dan apa yang dia katakan? Kamu memiliki nilai E semuanya di dalam hal ini. Sempurna di dalam hal ini. Sekarang, kata Paulus, kamu harus juga memastikan, bagaimana kamu, yang sudah sempurna ini, dapat juga memberi di dalam kemurahan hati. Memberi dengan grace. Oleh karena itu, topik yang akan kita bicarakan pada hari ini, ialah the grace of giving. The grace of giving. Itulah yang akan kita bahas. Kemurahan hati, karena kebaikan Allah. Dan itu kita lakukan dengan meluap-luap. Karena apa? Karena Allah sudah begitu baik kepada kita. Dan di awal ayatnya yang ke-8, nadanya penting ya, ketika Paulus menuliskan hal ini, nadanya itu kita harus ngerti, kita gak bisa dengar dia, nadanya apa, tetapi dia tulis, puji Tuhan, bersyukur sekali. Dia katakan di ayatnya yang ke-8, perhatikan. Aku mengatakan hal itu, bukan sebagai perintah, dia katakan. Melainkan dengan menunjukkan, usaha orang-orang lain yang membantu, aku mau menguji keikhlasan kasih kamu. Jadi, nada dari Paulus ini penting sekali, saudara-saudara. Jadi, ini bukan perintah, tetapi ini sebagai apa? Ujian. Sebagai ujian. Dan inilah nasihatku, kata Paulus, kepada kamu, tentang apa yang terbaik bagimu di dalam hal ini. Tidak ada yang keras gitu loh, dari pendekatan Paulus disini. Tidak ada perintah. Tetapi Paulus kepingin, bagaimana mereka, bisa mengakui kasih karunia Allah, yang sudah diberikan kepada mereka, dan bisa merespon dengan memberi, saudara-saudara. Yaitu dengan, memberi karena apa? Bukan karena legislasi, bukan karena keharusan, bukan karena takut, begitu ya. Bukan karena, aduh, 10 persen, saya harus berikan 10 persen. Bukan karena itu juga. Gitu loh. Tetapi, karena apa? Karena bagaimana kamu digerakkan oleh Allah, dan bagaimana kamu memberi dengan masalah, hati nuranimu, keikhlasanmu, ketulusanmu. Itu yang Paulus inginkan. Oleh karena itu, kita harus berhati-hati terhadap mereka, sebetulnya menurut saya, yang membahas masalah ini, dan melakukannya dengan terpaksa. Ada gereja, saudara-saudara, yang memaksa, untuk jemaatnya, memberikan 10 persen, dari penghasilan mereka. That's not the point. Itu bukan, bukan dasarnya. Kita tidak memiliki dasar, menurut saya, untuk mengatur orang, tentang bagaimana, atau berapa banyak mereka memberikan persembahan. Tetapi, kita masing-masing, memiliki tanggung jawab, dihadapan Allah, di dalam hal ini. Dan bagaimana kita tunduk, kepada otoritas Alkitab, yang tadi kita baca. dan inilah saudara-saudara yang menjadi poin, daripada apa yang saya ingin elaborate pada hari ini. Jadi ada dua hal, yang Paulus ajarkan, kepada jemaat di Korintus, mengenai jemaat Makedonia ini. Yang pertama, saudara-saudara, Rasul Paulus katakan, bahwa jemaat di Makedonia ini adalah contoh. Contoh. Itu poin saya yang nomor satu. Sebuah contoh. Contoh jemaat-jemaat di Makedonia ini, sudah sangat jelas, bukan di ayat satu. Coba perhatikan ayat satu, dari Alkitab saudara. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu, tentang kasih karunia, yang telah dianugrahkan, kepada jemaat-jemaat Makedonia. Jadi yang pertama, saudara-saudara, apa yang Paulus ingin ajarkan, dari contoh ini, ialah lihat apa yang mereka lakukan. Lihat apa yang mereka lakukan. Ayat lima, mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Jadi uang mereka, itu adalah ungkapan, sebuah ungkapan, dari pengabdian mereka kepada Tuhan Yesus Kristus. Dari komitmen mereka kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena mereka, telah menempatkan diri mereka, sebagai persembahan, dia katakan oleh Paulus. Oke, maka uang mereka adalah sesuatu yang, berjalan bersama-sama dengan, kehidupan mereka yang sudah diberikan kepada Allah. Dan ini penting sekali. Karena ada begitu banyak orang, pada saat ini, yang gak mengerti hal ini. Bahwa datang ke gereja, orang berpikir bahwa ini adalah tempat, di mana saya akan menyanyi, saya akan mendengarkan orang ngomong, selama setengah jam atau lebih, dan kemudian di bagian akhir, saya akan dipintain duit. Dan kalau misalnya gak kasih duit, akan dibuat bersalah. Bahwa kita gak kasih duit, tetapi ketika kita memahami sebetulnya, bahwa menjadi seorang Kristen, adalah memberikan diri kita, pertama-tama kepada Tuhan, maka semua hal yang lain, waktu kita, tenaga kita, uang kita, itu semua pada akhirnya, akan ikut serta. jadi titik awal, dari semuanya ini, awal dari semuanya ini, ialah mereka pertama-tama, memberikan diri mereka, kepada Tuhan. Maka semuanya yang lain ikut, uang mereka ikut, tenaga mereka ikut, kehidupan mereka ikut, semuanya, saudara-saudara. Dan itulah kenapa kita, kalau misalnya kita pengakuan iman rasuli, kita katakan, bahwa aku percaya kepada Allah, Bapak yang Maha Kuasa, dan seterusnya, dan kemudian aku percaya kepada Yesus, Tuhan kita. Karena dialah yang menjadi Tuhan, pengatur kehidupan kita. Dialah yang memegang otoritas, daripada kehidupan kita. Jadi dengan kata lain, orang mengatakan bahwa, ketika dia mengucapkan pengakuan iman rasuli, orang mengatakan bahwa, Yesus adalah Tuhan saya. Dia adalah penguasa saya. Dia yang memiliki semua, pikiran saya, hati saya, Tuhan adalah tujuan, impian saya, fokus kehidupan saya, semuanya, saudara-saudara, termasuk juga, keuangan saya. William Booth, adalah pendiri Salvation Army. Salvation Army, atau bala keselamatan di Indonesia, pernah ditanya di dalam sebuah kesempatan, bagaimana dia mendirikan dan membentuk Salvation Army. Atau bala keselamatan. Dan dia menjawab, dia katakan, Yesus Kristus sudah memiliki saya. Dia katakan, memiliki seluruh diri saya. Inilah titik awal dari semuanya. Mereka pertama-tama, memberikan diri mereka kepada Tuhan. Yang kedua, mengapa mereka memberikan? Mereka memberi sebagai respon terhadap kasih karunia Allah. Mengapa Paulus dapat mengatakan bahwa, saudara, kami ingin memberitahukan kepada Anda, tentang kasih karunia yang diberikan Allah, kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Sekarang seharusnya kita sudah tahu, kalau misalnya pemberian itu selalu dimulai, pertama-tama itu adalah dari Allah. Bahwa Allah adalah yang memberi. Luar biasa ya. Allah itu adalah Allah yang memberi. Semua pemberian yang baik dan sempurna, kata Yaakobus, itu adalah dari Allah. Bahwa dia memberikan kepada kita berkat, demi berkat. Dia memberikan kepada kita, Tuhan Yesus Kristus. Dan yang luar biasa, saudara-saudara, dalam ayat yang mungkin paling terkenal, di dalam perjanjian baru, dari Yohanes 3 ayatnya yang ke-16, karena begitu besar kasih Allah, akan dunia ini, maka diberikan kepada kita, siapa? Bukan sisanya loh, bukan kelebihannya loh, daripada kerajaan Allah, dia berikan kepada kita, anaknya, satu-satunya. Karena itulah yang paling berharga, bagi dia. Dia berikan. Jadi disini sebenarnya, dalam ayat yang ke-9, dari ayat yang kita baca, kita boleh mengambil kesimpulan, bahwa karena kamu telah mengenal kasih karunia, Tuhan kita, Yesus Kristus, bahwa ia yang oleh, karena kamu menjadi miskin, sekalipun ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Jadi, ini semua, saudara-saudara, merangkum, boleh dikatakan, apa yang Paulus ngerti, dari perkataan Tuhan Yesus sendiri. Dia katakan, kalau kamu tahu kasih karunia, di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan kamu tahu bahwa, dia yang kaya, menjadi miskin, supaya kita yang miskin, menjadi kaya, karena, apa yang dia sudah berikan kepada kita, karena kemiskinannya, maka, mau tidak mau, semuanya itu juga akan, berjalan bersama-sama. Jadi, boleh dibilang, ada hubungan yang sangat erat, antara, kasih karunia, rasa syukur, menurut saya, dan, pemberian. Oke, grace, thankfulness, and giving. Itu semuanya erat, hubungannya, saudara-saudara. Kasih karunia, rasa syukur, dan pemberian. Jadi, setiap upaya, untuk mendorong kita, untuk memberikan dukungan, di dalam pekerjaan Injil, apakah itu di dalam waktu kita, apakah itu di dalam tenaga kita, apakah itu di dalam uang kita, saudara-saudara, ini adalah sesuatu, yang tidak terlepas, dari kasih karunia Allah. Tidak terlepas, tidak mungkin terlepas. Titik awalnya, itu bukan karena kebutuhan dunia. Oh, dunia ini, banyak yang belum dengar, berita tentang Tuhan Yesus Kristus. That shouldn't be the starting point. It shouldn't be the starting point. Kebutuhannya bukan karena, gak ada orang yang pergi. Itu bukan starting point. Tetapi, starting point yang benar, itu adalah starting point, ketika kita tahu, bahwa, ini semua adalah karena, kasih karunia Allah. This is all because of God's grace, that was given to me. Karena dia adalah Allah yang memberi, maka saya harus bersyukur juga, untuk memberikan semua yang saya miliki, untuk dia. Karena dia sudah memberikan kepada saya, semua yang dia miliki. Bahkan yang paling bagus, yang dia miliki. Dan, luar biasa, semakin kita menyadari kasih karunia Allah, di dalam hidup kita, maka semakin juga kita akan merespon, lebih banyak merespon, dengan rasa syukur. seperti itu yang ditulis oleh Paulus, di dalam ayatnya yang kedua bukan? Bagaimana caranya mereka itu memberi, gereja Makedonia, mereka memberi dengan sukacita yang melimpah. Dan kita lihat, saudara-saudara, oleh karena kasih karunia Allah ini, maka kita akan menjadi mirip, lebih mirip, seperti Bapak di surga. Luar biasa ya. dengan kita tahu kasih karunia Allah, maka kita akan menjadi lebih mirip, seperti Bapak di surga. Kita akan lebih murah hati. Dan kita, saudara-saudara, sebagai anak-anaknya, akan mengambil kemiripan keluarga itu. Karena kita tahu, bahwa kita mengenal Allah, yang memberi. Dan itu adalah salah satu karakteristik, menurut saya, dari orang Kristen, yang sungguh-sungguh. Yalah ketika dia, gak mikir-mikir lagi, apa yang dia punya, dia berikan kepada Tuhan. Dia bantu orang lain. Dan penting sekali, untuk kita lihat, di ayatnya yang kedua, keadaan mereka, saudara-saudara. Perhatikan di ayatnya yang kedua, kemurahan hati mereka, itu tidak terhalang, tidak terhambat, oleh cobaan berat, perhatikan di ayatnya yang kedua, dan juga oleh kemiskinan. Jadi Paulus berkata seperti ini, lihat, ada sekelompok umat Allah, ini, gereja-gereja di Makedonia, semuanya berjalan dengan baik, dan semuanya makmur, maka mereka memberi. Begitu bukan? No. Yang Paulus ingin katakan, ialah, lihat jemaat di Makedonia, mereka mengalami cobaan yang berat, mereka mengalami kesulitan yang ekstrim. Tetapi dari cobaan yang berat, dan dari kesulitan yang ekstrim ini, sukacita mereka melimpah, mereka memberikan dengan rasa syukur, mereka memberikan dengan rela hati, mereka memberikan dalam kemurahan hati. Luar biasa, saudara-saudara, kasih karunia, rasa syukur, dan pemberian, itu semua connected, saudara-saudara. Sukacita yang melimpah, menghasilkan pemberian, yang murah hati. Dan yang luar biasa, kalau kita lihat di pasal 9, dan saya undang saudara untuk buka pasal yang ke-9, saya akan bacakan dari ayatnya yang ke-10 dan ke-11. Ia yang menyediakan benih bagi penabur, dan roti untuk dimakan, ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu, dan melipat gandakannya, dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu, kamu akan diperkaya di dalam segala macam kemurahan hati, yang membangkitkan rasa syukur kepada Allah. Jadi sekali lagi, kasih karunia, kemurahan hati, itu dianugrahkan, diberikan kepada umat Allah, agar umat Allah, boleh menunjukkan kasih karunianya, kepada orang lain, dengan kemurahan hati mereka. Giving, saudara-saudara, tanpa hitung-hitungan. Giving, tanpa pikir, boleh dikatakan. Bagaimana, saya nanti, liburan yang berikutnya, saya pergi kemana? Giving, boleh dikatakan. Tanpa memikirkan hal tersebut, karena dia tahu, ini adalah sesuatu yang melimpah, dari kasih karunia yang dia sudah terima. Lihat, siklus ini ya, yang Paulus tulis di sini, siklus ini ialah, dari Allah, kepada kita, dan berakhir kemana? kepada Allah. Kepada Allah, saudara-saudara. Saudara, jangan salah, saudara tidak datang ke gereja, yang akan memberitahukan kepada saudara, kalau saudara memberi, maka saudara akan semakin kaya. Salah, mungkin gerejanya salah, bukan di sini. Oke, tetapi ketika saudara memberi, itu semua adalah hasil, hasil daripada, kasih karunia Allah, yang diberikan kepadamu, dan itu semua dikembalikan kepada Allah. Jadi semuanya adalah dari Allah, Allah yang memberikan semuanya, Allah yang menciptakan semuanya, dan semuanya adalah sesuatu yang, harus diberikan kembali kepada Allah. Yang ketiga, bagaimana caranya mereka memberikan hal ini? Mereka memberikan hal ini, di ayatnya yang ketiga apa? Dikatakan, melebihi kemampuan mereka. Luar biasa, saudara-saudara. Apa artinya? Mereka bersedia untuk nunda, keinginan mereka, yang kelihatannya masuk akal, liburan, beli mobil, dan lain sebagainya. Untuk apa? Karena mereka tahu ada kebutuhan yang lebih penting. Begitu loh. Untuk membantu orang lain yang membutuhkan, untuk membantu pekerjaan Allah, untuk mendukung pekerjaan Allah. Apa yang kita mengerti? Saudara-saudara pertanyaannya. Apakah kita siap gak? Mengorbankan itu semuanya, sehingga kita tahu bahwa Tuhan, uang saya adalah dari Tuhan. Dan saya mau pakai untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Jadi, kalau kita memberi, hanya di dalam lingkungan atau zona nyaman kita, memberi, supaya saya masih bisa pakai uang yang Tuhan berikan kepada saya untuk liburan, memberi, supaya saya bisa pakai uang untuk memberi mobil yang lebih bagus, dan seterusnya. Saudara-saudara, saya kepingin tanya begitu loh. Apakah saudara sudah sungguh-sungguh belum mengerti mengenai kasih karunia ini? Memang ini kita akan berbeda-beda, dari satu orang ke orang yang lain, tetapi istilahnya gini, kalau dulu kita memberi, boleh dikatakan, dalam bentuk yang, apa yang ada di dalam kantong kita, ya, seringkali orang memberi karena apa? Karena kepepet, enggak siapkan dari rumah, begitu. Dan memberi apa yang ada di dalam kantong kita, dan bukan memberi dengan berdoa, dengan memikirkan, berapa banyak yang Tuhan sudah berikan kepada saya, dan bagaimana saya bisa menggunakan uang ini untuk kemuliaan, kebesaran nama Tuhan, memberi dengan mungkin online transfer, menurut saya itu adalah sesuatu yang jauh lebih dipikirkan, dan didoakan, boleh dikatakan, dan saya yakin itulah yang Tuhan mau, memberi dengan sungguh-sungguh, memberi saudara-saudara, bukan karena terpaksa, tetapi memberi dengan rela hati. Tuhan enggak lihat jumlah ya, Tuhan Yesus dalam perumpamaan kepada pemungut cukai pada waktu itu, dan juga kepada janda, dia ingatkan bahwa janda ini memberikan dua peser, tetapi dia memberikan semuanya. Orang lain memberikan satu kantong uang, tetapi dia memberikan dari kelebihannya. Lalu how sekarang, yang poin berikutnya. Bagaimana, belum sampai ke sana, yang kedua ini how. Coba perhatikan ayat 4. Dengan kerelaan sendiri, mereka meminta dan mendesak kepada kami, supaya mereka juga beroleh kasih karunia, untuk mengambil bagian dalam pelayanan orang-orang kudus, luar biasa. Ini bukan yang diminta loh jemaatnya loh. Tetapi dengan apa dikatakan? Dengan kerelaan sendiri. Ini bukan seseorang yang harus diberitahu, bagaimana cara memberi, saudara-saudara. Jadi, mereka itu justru memberi dengan kerelaan hati, dia katakan. Dan bahkan yang luar biasa, mereka mendesak kepada Paulus, supaya mereka juga beroleh kasih karunia, untuk mengambil bagian di dalam pelayanan orang-orang kudus. Luar biasa, saudara-saudara. Mereka memberi karena apa? Paulus tolong kasih tahu gue dong, apalagi yang harus gue beri. Mereka mendesak kepada Paulus, supaya Paulus kasih tahu kepada mereka, bahwa mereka mau memberi. Saudara-saudara. Jarang ya, biasanya memberi itu adalah karena kita ditodong, atau diminta. gitu loh. Tetapi bukan karena kita bilang kepada gereja, atau bilang kepada orang yang membutuhkan, apalagi yang bisa gue bantu. Itu yang dilakukan oleh jemaat-jemaat di Makedonia. Dan mereka mendambakan hak ini, untuk melayani umat Allah. Mereka meminta dan mendesak, dikatakan di 2 Korintus 8, kepada kami, supaya mereka juga beroleh kasih karunia, untuk mengambil bagian dalam pelayanan orang-orang kudus. Mereka itu adalah mereka yang kudus, mereka umat Allah, mereka yang mendesak untuk mengambil bagian dalam kesempatan memberi. Pernahkah kita melakukan hal seperti itu? Yang kedua, poinnya dari semuanya ini, ini baru masuk, ialah sebuah ujian. Sebuah ujian. Saya akan cepat saja di bagian ini, ini semuanya adalah sebuah ujian. 2 Korintus 8, ayat 8, perhatikan. Aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain, untuk membantu, aku mau menguji keikhlasan kamu. Jadi tes yang pertama, ujian yang pertama menurut saya, dan menurut Paulus di sini, ialah apakah saya sudah memberikan diri saya terlebih dahulu kepada Tuhan? Itu ujiannya, itu pertanyaannya. Saya sudah memberikan belum diri saya kepada Tuhan? Apakah saya sudah bisa mengatakan seperti William Booth tadi, pendiri Salvation Army, mengatakan bahwa Yesus Kristus memiliki semua yang saya punya. Semua diri saya. Ini adalah sebuah ujian loh, bagi kita semuanya. Yang kedua, apakah saya memberikan sebagai respon daripada kasih karunia Allah? Saya sudah berikan belum sebagai tanggapan respon dari kasih karunia Allah? Kenapa kita taruh bagian persembahan ini adalah setelah firman? Karena ini adalah respon dari bagaimana Allah berkata kepada kita. Jadi ini adalah sebuah respon dari bagaimana tanggapan kita terhadap kasih karunia Allah. Yang ketiga, apakah saya memberikan melebihi kemampuan saya? Wah ini susah banget ya. Susah banget saudara-saudara. Apakah saya memberikan di luar zona kenyamanan saya? Apakah pemberian saya hanya di dalam lingkup yang aman, supaya hidup saya masih bisa nikmatin, apa yang Tuhan berikan kepada saya, saya masih bisa nikmatin, dan saya bisa kerjakan seperti orang lain. Dan yang keempat, apakah saya bisa memberikan tanpa paksaan eksternal? Saya harap persembahan kita tidak tiba-tiba naik bulan ini saudara-saudara setelah saya khotbah ini ya. No, itu bukan tujuannya. Karena tujuannya itu adalah saya kepingin saudara memberi dengan sukacita, dengan rela hati. Bukannya saya yang enggak kepingin saudara memberikan sekarang, tetapi bukan itu poinnya. Karena poinnya ialah bagaimana kita memberikan secara sukacita, memberikan rela hati, memberikan karena kasih karunia Allah, dan bagaimana kita merasakan kasih karunia Allah di dalam kehidupan kita, dan bagaimana kita meresponinya kepada Tuhan, khususnya di dalam duit, di dalam dana, biar kirainya Tuhan boleh memberkati firman. Mari kita berdoa. Bapak dalam surga, kami berterima kasih ya Tuhan, kalau kami boleh membahas topik yang sulit ini, yang mungkin dari beberapa dari kami, kami merasa ini adalah topik yang dimana mungkin ada sebuah invasion of privacy, karena uang ini adalah uang yang kami pikir adalah masalah private dari kami. Tapi kami Tuhan berdoa ya Bapak, supaya Engkau boleh berbicara kepada kami. Karena hidup kami, tenaga kami, waktu kami, termasuk uang kami, itu adalah dari Tuhan dan adalah milik Tuhan. Tuhan, kami melihat ya Bapak, kebutuhan yang begitu besar di Eastwood, di Ermington, untuk menjangkau banyak orang bagi Kristus. Kami juga melihat kebutuhan yang besar di luar negeri. Dan hati kami Tuhan, kami mohon supaya Tuhan boleh menggerakannya untuk memberikan di tempat yang sesuai dengan yang Tuhan mau. Bantu kami Tuhan untuk kami boleh sensitif dan berbicara lah Tuhan kepada kami terus, bukan hanya pada hari minggu ini, tetapi juga pada hari-hari yang lain. di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Terima kasih telah menonton!